Intro Kanter Kesehatan Pelabuhan KKP kelas 1A Batam memperingati hari tuberculosis di Pelabuhan Veri Internasional, Skupang, Batam. Tuberculosis atau yang biasa dikenal TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman mikrobakterium tuberculosis. Kuman ini menyerang tubuh manusia terutama pada paru. TBC bukanlah penyakit keturunan dan bisa disembuhkan. Penyakit TBC ini merupakan salah satu penyakit terbesar di Indonesia. Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dari data KKP disampaikan bahwa ada 863 penderita TBC di Batam pada tahun 2016 lalu. Jumlah ini dinilai sangat tinggi karena setiap harinya ditemukan ada 2 orang yang terkena TBC. Kedatangan harus menyatu bagaimana pengurangan ini ya ketuk juga boleh lah. Tapi poskasya sudah jalan sebetulnya tapi tidak maksimal saya beli. Karena tadi datanya kan 863 untuk 2016. Ini berisiko besar ini. Sejumlah ini besar ini. Satu orang satu hari penyakit, dua orang saja satu kali itu berubahnya. Maka kita berada ke mana dinas yang baru. Ini tadi, segera dukungan ini. Karena biaya TV ini ditanggung oleh dunia ke kita, maka kita menyelesaikan ini. Mengenai penyakit ini, KKP kelas 1A Batam hanya dapat menemukan pendiriannya. Nantinya akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Batam. Ada kemungkinan penyakit ini berasal dari luar Batam. Namun sampai saat ini, KKP kelas 1A Batam mengaku belum ada menemukan penderita TBC di pintu masuk negara. Pak TV sendiri ada nggak sih, Pak, dikawa dari mungkin dari orang dari luar Batam? Kalau kemungkinan itu selalu ada. Karena tuberculosis ini kan menular dari orang ke orang. Jadi misalnya orang dari satu daerah ke daerah lain, dia masih menderita. Karena itu tadi, berisiko kembali menemukan secara dini dan berikan obat. Orang yang sudah ditemukan positif terinfeksi tuberculosis, kemudian dibuat obat, maka dia tidak menjadi penular bagi yang lain. Gejala ini dapat ditandai dengan batuk berdahak maupun tidak berdahak. Demam berkepanjangan, batuk bercampur darah, sesak nafas di dada, berkeringat tanpa aktivitas, berat badan menurun dan napsu makan berkurang. Cara pencegahan TBC ini dapat dilakukan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga harus mengkonsumsi makanan bergizi, membuka jendela kamar agar sirkulasi udara berputar, menjemur alat tidur agar tidak lembab, tidak merokok, suntik vaksin BCG untuk balita, serta olahraga yang teratur. Dari Batam Alvisari, MNC Media, memberitakan.